Burung elang memiliki banyak kekuatan yang memungkinkan untuk bertahan hidup dan bermuruh mangsa. Elang memiliki penglihatan yang sangat tajam, sehingga mampu melihat mangsa dari jarak jauh dan dengan sangat jelas. Elang juga memiliki sayap yang kuat dan besar, memungkinkan mereka untuk terbang dengan cepat dan efisien. Sakar mereka yang sangat kuat dan tajam, memungkinkan elang untuk menangkap dan membunuh mangsa dengan sangat mudah. Burung elang dapat memburu kambing gunung atau kambing liar lainnya, jika mereka membutuhkan sumber makanan yang besar dan bergizi. Elang biasanya akan mencari kambing yang terisolasi dari kawanannya. Burung elang akan mengawasi kambing dari atas dan memperhitungkan arah dan jarak yang tepat untuk menyambar. Setelah mendekati kambing gunung, burung elang akan menyambar dengan cakar mereka yang kuat dan mencoba untuk menangkap kambing dengan cakarnya tersebut. Ketika burung elang berhasil menangkap kambing gunung, ia akan membawa hasil buruannya ke tempat persembunyian atau sarang untuk mulai dimakan. Burung elang biasanya tidak memburu hewan laut karena hewan laut tinggal di dalam air dan sulit dijangkau oleh burung elang. Tapi ada beberapa jenis burung elang yang dapat memburu hewan laut. Misalnya, elang laut. Elang laut dikenal sebagai predator laut yang tangguh dan sering memburu ikan seperti salmon atau bahkan ular laut. Burung elang laut dapat terbang di atas permukaan air dan menggunakan cakar mereka yang kuat untuk menangkap bangsanya dari air. Namun sehebat apapun burung elang laut, mereka tidak akan memburu hewan laut yang lebih besar seperti paus atau hiu karena ukurannya yang sangat besar dan sulit untuk ditangkap oleh burung elang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Burung elang laut Burung elang dapat memburu rubah sebagai sumber makanan mereka. Rubah biasanya hidup di tanah dan memiliki kemampuan berlari dan melompat yang cukup cepat. Namun burung elang memiliki kemampuan terbang dan penglihatan yang tajam yang memungkinkan mereka untuk memburu mangsa mereka dari udara. Untuk memburu rubah, burung elang biasanya akan mengamati area di bawahnya dari ketinggian dan mencari rubah yang sedang mencari makan atau bergerak di tanah. Setelah menentukan mangsanya, burung elang akan menyambar dengan cakar mereka yang kuat dan mencoba menangkap rubah dengan cakarnya tersebut. Burung elang juga dapat menggunakan paruh mereka yang kuat untuk membunuh mangsa mereka. Terkadang burung elang memburu merpati sebagai sumber makanan mereka. Merpati adalah mangsa yang cukup umum bagi burung elang karena mereka dapat ditemukan di banyak neerah di seluruh dunia. Untuk memburu merpati, burung elang akan mengemati area di sekitarnya dari ketinggian lalu mencari merpati yang sedang terbang atau bergerak di udara. Setelah menemukan mangsanya, burung elang akan menyambar dengan cakar mereka yang kuat dan mencoba menangkap merpati dengan cakarnya tersebut. Burung elang juga dapat menggunakan paruh mereka yang kuat untuk membunuh bangsa mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!